selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua disini masih bersama Pak Irfan yang akan menemani kalian dalam membahas tentang materi agresi militer Belanda yang kedua dan juga materi tentang perundingan Rum Royen sebagaimana sudah kita pelajari di beberapa pekan yang lalu kita sudah mempelajari tentang perundingan lingkar jati kemudian perundingan Renville agresi militer Belanda yang kedua merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah Belanda terhadap isi perjanjian Renville sedangkan agresi militer Belanda yang pertama merupakan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Belanda terhadap perundingan lingkar jati nah itu perlu kalian membedakan Hai baik kita akan melihat materi tentang agresi militer Belanda yang kedua tanggal 19 Desember 1948 Hai seperti yang sudah kita bahas di pekan yang lalu bahwa perundingan Renville dilakukan setelah agresi militer yang dilakukan oleh pihak Belanda yang pertama Hai dan tentunya agresi ini membuat negara-negara sahabat Indonesia yang dalam hal ini Australia dan India melaporkan ke Dewan Keamanan PBB bahwa permasalahan Indonesia dan Belanda ini harus segera dilaksanakan kemudian atas resolusi PBB atas dasar resolusi PBB perintah PBB kemudian PBB membentuk organisasi yang namanya UNCI UNCI United Nations Commission for Indonesia yang kemudian nantinya membentuk komisi tiga negara Nah untuk materi ini Belanda lagi-lagi kemudian membuat situasi keamanan di Indonesia ketika itu menjadi kacau ini diakibatkan karena pihak Belanda itu sendiri tapi sebenarnya tidak menginginkan negara Indonesia itu ada bahkan ingin menghapus Indonesia dari peta dunia kemudian mereka membuat situasi Indonesia semakin memburuk dan kemudian menuding Indonesia sering melanggar perjanjian Renville kemudian Belanda mengepung kota Yogyakarta yang ketika itu merupakan ibu kota Indonesia yang sebelumnya berpindah dari kota Jakarta menuju Yogyakarta pasca perundingan Renville tadi juga sudah saya jelaskan sedikit mengenai alasan pemerintah Belanda melakukan agresi militer jadi itu tidak bukan dan tidak lain karena mereka ingin menghapus Indonesia dari peta dunia caranya seperti apa caranya adalah mereka melumpuhkan sendi-sendi pemerintahan Indonesia ketika itu dengan cara menangkap Soekarno, Hatta, Syarir, Agus Salim dan lain sebagainya untuk kemudian dijadikan alasan oleh Belanda bahwa Indonesia tidak mampu mengurus wilayahnya sendiri karena presiden, wakil presiden itu kemudian tidak bisa bertanggung jawab terhadap pemerintahannya jadi sebenarnya gerak-gerik Belanda ini juga diketahui oleh pemimpin-pemimpin bangsa kita yang dalam hal ini Soekarno dan Hatta Soekarno kemudian memberikan mandat kepada Menteri Syafruddin Prawiran Negara yaitu Menteri Kemakmuran dan Keuangan yang ketika itu berada di Sumatera untuk membuat pemerintahan darurat Republik Indonesia ini dilakukan agar pemerintahan Indonesia ini tetap eksis di mata dunia sekalipun presiden dan wakil presiden ini ditangkap akan tetapi masih ada pemerintahan Republik Indonesia dan PDRI ini bertujuan untuk melakukan konsolidasi dan komunikasi terhadap konsulat-konsulat Indonesia yang berada di luar negeri yang dalam hal ini di India ya tadi juga saya sudah menyinggung mengenai pemberian mandat terhadap Syafruddin Prawiran Negara yang ketika itu berada di Sumatera Barat dan presiden Soekarno itu ketika itu juga masih ada di Yogyakarta di ibu kota negara bagaimana caranya menyampaikan pesan yaitu dengan menggunakan telegraf nah jadi slide ini menunjukkan kepada kalian kapan pertama kali telegraf itu ada di Nusantara atau di Indonesia jadi tahun 1933 pemerintah kolonial mulai menggunakan telegraf sebagai alat komunikasi nirkabel yang kemudian nantinya diadopsi juga oleh orang-orang Indonesia dalam melakukan komunikasi jarak jauh di awal tadi saya sudah sedikit memberikan gambaran mengenai pemberian mandat terhadap Syafruddin Prawiran Negara dan juga sudah saya singgung juga mengenai Soekarno dan Muhammad Tata sudah mengetahui rencana Belanda dalam hal melakukan agresi militernya yang kedua jadi sehari sebelum ditahan yaitu pada 18 Desember 1948 para pemimpin Indonesia ini sempat menggelar sidang kabinet sidang tersebut kemudian memutuskan untuk mengirim radiogram kepada Menteri Kemakmuran yang ketika itu berada di Sumatera untuk membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia PDRI dengan wilayah atau pusat pemerintahan di Bukit Tinggi nah itu alternatif yang pertama alternatif kedua adalah jika kemudian Syafruddin Prawiran Negara tidak berhasil maka juga telah dikirimkan mandat kepada ketiga orang diplomat Indonesia yang ada di India diantaranya adalah Alexander Maramis kemudian Dokter Sudarsono dan Lambertus Enpalar jadi ketika Syafruddin Prawiran Negara tidak berhasil menjalankan mandat dan dikejar-kejar oleh Belanda maka diserahkan kepada ketika diplomat Indonesia yang sedang berada di India untuk menegaskan eksistensi Indonesia di mata dunia bahwa Indonesia masih tetap ada sekalipun presiden dan wakilnya itu ditangkap atau ditahan oleh Belanda ya jadi selanjutnya kita akan melihat kantor pertama pemerintahan darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi yang sesuai dengan mandat yang dilakukan atau dikirimkan oleh Presiden Soekarno ketika itu kepada Syafruddin Prawiran Negara nah kita lihat disini begitu sederhananya kantor PDRI ketika itu di masa kegentingan di masa pengejaran yang dilakukan oleh Belanda terhadap tokoh-tokoh Indonesia nah kemudian di Bukit Tinggi dilakukan atau digunakan sebagai wilayah ibu kota Republik Indonesia ketika itu akan tetapi Belanda kemudian mengejar-mengejar Syafruddin Prawiran Negara dan berdiat untuk menangkap beliau maka kemudian Syafruddin Prawiran Negara dan beberapa rekannya lari ke sebuah desa yang bernama Desa Bidar Alam jadi desa yang terpelosok terpencil dan jauh dari daerah Bukit Tinggi nah di Kampung Bidar Alam itu kemudian mereka melakukan rapat-rapat kabinet di masa-masa darurat itu dan tetap melakukan komunikasi dengan diplomat-diplomat Indonesia yang berada di luar negeri untuk mengabarkan bahwa pemerintahan Indonesia masih tetap ada dan terus ada kita lihat di slide ini yang gambar di atas merupakan kantor PDRI di Bukit Tinggi yang dibawahnya merupakan kantor PDRI di Desa Bidar Alam Sumatera Barat terkait dengan pengasingan Soekarno dan Hatta ini merupakan wilayah dari pengasingan yang dilakukan oleh Belanda terhadap Soekarno dan Agus Salim dan beberapa tokoh-tokoh lain tepatnya di Pulau Bangka di sebelah timur Sumatera Selatan nah ini adalah lokasi pengasingan di Wisma Ranggam dimana Soekarno diasingkan dan juga di Wisma Menumbing Pulau Bangka di mana Hatta diasingkan ya jadi sebagai bukti bahwa kalian mengikuti proses pembelajaran pada pertemuan ini maka kalian akan melakukan tangkapan layar atau screenshot kalau menggunakan HP dan foto slide ini sebagai bukti bahwa kalian mengikuti secara live streaming materi tentang agresi militer Belanda yang kedua dan Rum Royen ini dan tentunya nanti hasil screenshot hasil foto slide ini menjadi bukti bahwa kalian hadir dan minta tolong dikirimkan di GCR kita lanjutkan lagi materinya ya sebenarnya bangsa Indonesia ketika itu yang dalam hal ini pemimpin-pemimpin negara kita bahkan kaum-kaum pemuda barisan pejuang berkeinginan untuk mengungsikan presiden dan wakil presiden dari Yogyakarta yang ketika itu sudah diketahui bahwa Belanda akan menangkap tokoh-tokoh Indonesia namun kedua orang ini itu memutuskan untuk tetap tinggal di ibu kota Jogja dengan risiko keduanya akan ditawan Belanda dan itu kemudian terjadi mengapa kemudian mereka menyerahkan diri tanda kutip karena mereka tidak menginginkan pertumpahan darah yang lebih banyak lagi mereka lebih berfokus kepada diplomasi atau bicara baik-baik dengan orang Belanda sekalipun perlakuannya tidak baik terhadap mereka namun setidaknya bahwa ketika itu masih ada perwakilan KTN atau delegasi KTN yang tinggal di Yogyakarta ketika itu selain itu juga masih ada beberapa wartawan yang meliput perkembangan negara Indonesia melihat kegentingan yang terjadi di ibu kota Indonesia yaitu Yogyakarta membuat kemudian Panglima Besar Jeneral Sudirman memimpin sendiri Gerilya jadi Sudirman lebih kepada perjuangan perlawanan secara fisik bersenjata sekalipun keadaan ketika itu dia sedang sakit parah yaitu mengalami penyakit paru-paru akan tetapi tidak menyerutkan semangatnya dalam mempertahankan mempertahankan memperjuangkan melawan pemerintah Belanda yang melakukan agresi militernya yang kedua ini jadi ada dua langkah besar yang dilakukan oleh Jeneral Sudirman yaitu yang pertama terus melancarkan serangan Gerilya ke wilayah-wilayah yang dikuasai Belanda dan melakukan tindakan sabotase seperti memutus jaringan telepon merusak kerel kereta api serta menyerang konvoi-konvoi Belanda kemudian yang kedua adalah memikirkan cara yang tepat untuk mematahkan propaganda Belanda yang menyatakan bahwa Republik Indonesia tidak ada lagi dan sepenuhnya telah berada di bawah kekuasaan Belanda ini dibuktikan dengan terjadinya serangan umum 1 Maret 1949 dan ini juga merupakan pertanda bahwa eksistensi Indonesia masih tetap ada kemudian kita lihat materi yang berikutnya serangan umum 1 Maret 1949 merupakan serangan yang dilakukan oleh TNI ketika itu dibawah pimpinan Sudirman melakukan perlawanan di Ibu Kota karena ada 3 alasan penting yaitu yang pertama Yogyakarta sebagai Ibu Kota RI sehingga jika dapat direbut untuk beberapa jam akan berpengaruh besar terhadap perjuangan Indonesia artinya bahwa ingin memperlihatkan kepada dunia bahwa Indonesia masih tetap ada kemudian yang kedua banyaknya wartawan asing yang masih tinggal di Yogyakarta serta beberapa delegasi United Nations Commission for Indonesia atau KTN yang dalam hal ini masih tinggal untuk melihat perkembangan Indonesia setidaknya mereka bisa menjadi saksi akan sangat penting maknanya bagi Republik Indonesia kemudian yang ketiga hampir semua pasukan sudah memahami dan menguasai wilayah dan situasi di Yogyakarta ya jadi sebagian besar pasukan TNI yang ketiga itu mereka sudah mengetahui seluk beluk dari Kota Yogyakarta dan ini kemudian berhasil serangan Um Satu Maret mampu menguatkan posisi Republik Indonesia serta mempermalukan Belanda yang mengklaim bahwa Republik Indonesia sudah lemah dan dikuasai sepenuhnya oleh Belanda akibat serangan Dewan Keamanan PPB kembali mengeluarkan resolusi yang isinya kemudian memerintahkan memerintahkan Belanda untuk menghentikan agresi militernya ini keberhasilan dari serangan Um Satu Maret 1949 ini yang saya sampaikan tadi bahwa dari serangan Um Satu Maret itu mampu menguatkan posisi Indonesia dan mempermalukan Belanda yang ketika itu mengklaim bahwa Indonesia sudah tidak ada lagi mengingat presiden dan wakil presiden dan beberapa tokoh-tokoh menteri-menterinya sudah ditangkap dan ditahan kemudian dari serangan Umum itu juga membuat Dewan Keamanan PPB mengeluarkan sebuah pernyataan atau perintah yang memerintahkan Belanda untuk menghentikan agresinya ini dikuatkan oleh pernyataan Amerika Serikat ingin mengancam menghentikan bantuannya jika Belanda tidak mau berunding ketakutan pemerintah Belanda yang ketika itu melakukan agresi militernya yang kedua membuat kemudian Belanda terpaksa melakukan perundingan kembali dengan pihak Indonesia yaitu Perjanjian Rum Royen Perjanjian Rum Royen diambil dari nama Muhammad Rum sebagai Menteri Luar Negeri ketika itu merangkap sebagai wakil Perdana Menteri yang ketika itu Perdana Menteri ditahan atau ditawan kemudian Herman Van Royen merupakan perwakilan dari Belanda yang ketika itu menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dari Belanda dari nama Muhammad Rum dan Herman Van Royen ini kemudian dijadikan sebagai nama perjanjian Rum Royen latar belakang dari perundingan Rum Royen tidak lepas dari serangan Belanda yang dilakukan kepada Indonesia yaitu ketika agresi militer Belanda yang kedua dilakukan ditambah lagi penahanan pemimpin Indonesia mulai kemudian mengundang kecaman dari dunia internasional terutama dari Amerika Serikat dan Dewan Keamanan BBB seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya seperti inilah suasana perundingan atau perjanjian Rum Royen yang dilakukan di Hotel Des Indis di kota Yogyakarta dan tentunya ada beberapa pihak-pihak yang berperan penting dari perundingan ini baik itu dari delegasi Indonesia maupun dari delegasi pihak Belanda itu sendiri delegasi Indonesia diketuai oleh Muhammad Rum Rum Royen dan delegasi Belanda diketuai oleh Herman Van Royen Ya ini lebih penting lagi bahwa isi perundingan Rum Royen ini kemudian menyepakati beberapa hal yang pertama adalah angkatan bersenjata Republik Indonesia harus menghentikan semua aktivitas gerilya kemudian yang kedua pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri konferensi meja bundar nah ini tentunya menjadi angin segar buat pemerintah Indonesia bahwa kemerdekaan seutunya sudah ada di depan mata kemudian yang ketiga angkatan bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tahanan perang dan politik ini juga penting mengingat tokoh-tokoh Indonesia yang sudah ditahan di Pulau Bangka kemudian dibebaskan oleh Belanda yang keempat menyetujui kembalinya pemerintahan RI ke Yogyakarta ini juga sangat penting mengingat Yogyakarta merupakan ibu kota dan ibu kota merupakan wilayah atau daerah dimana pemerintahan pusat itu dilakukan yang terakhir ini mengenai dampak dari perjanjian RUMROYEN tentunya ini menjadi dampak yang positif buat Indonesia mengingat perjuangan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia sedikit demi sedikit mendapat jalan keluar dari permasalahan yang dialami oleh bangsa Indonesia dua dampak itu adalah adanya genjatan senjata antara Belanda dan Indonesia dalam perundingan RUMROYEN berujung dengan akan dilaksanakannya konferensi meja bundar KMB kemudian yang kedua adalah pembebasan tahanan politik yang dalam hal ini Soekarno dan Hatta yang kembali ke Yogyakarta setelah beberapa lama diasingkan di luar ibu kota maka dari itu itulah yang saya katakan tadi bahwa ini merupakan dampak positif bagi bangsa Indonesia dalam tetap memperjuangkan kemerdekaannya jadi sekian materi kita pada siang ini kiranya ini menjadi tambahan informasi penting buat kalian untuk bersiap-siap akan melakukan ulangan tengah semester atau penilaian tengah semester di beberapa pekan ke depan dan untuk pertemuan kali ini untuk tugas itu kita diadakan dulu mengingat kalian akan mempersiapkan diri untuk melakukan persiapan-persiapan terkait penilaian tengah semester mungkin ini saja dari saya terima kasih salam kasih salam jumpa dan Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati